Hai hai hai, kita lanjut part 2 Nah, kemudian setelah itu bagian kelopoknya dikasih bedak padat Karena habis ini kita mau masuk tahap eyeshadow Step awal tahap eyeshadow adalah aku membuat ujung matanya supaya terlihat tajam dulu Ini aku menggunakan eyeliner dari LT Pro yang pensil yang warna hitam Kemudian untuk eyeliner gelapnya ini aku timpa lagi menggunakan eyeshadow dari LT Pro Trio Shadows yang shade darling Supaya nggak basah Nah, kemudian aku blok lagi menggunakan shade darling warna coklat Diblok aja gitu guys ya, jangan takut ngeblok pokoknya Karena nanti bakalan kita baurkan menggunakan eyeshadow yang berwarna terang Nah, ini eyeshadow-nya aku pakai yang shader dari Trio Shadows LT Pro Ini aku pakai yang warnanya bergendi gitu Boleh pakai warna apa aja asalkan yang terang ya guys Jangan lupa di-blend sampai semuanya ter-blend secara sempurna Nah, kalau sudah ter-blend secara sempurna baru bisa kita cut crease Ini cut crease-nya aku menggunakan LT Pro yang warnanya natural Jangan lupa dikasih yang cair sedikit ya guys, supaya nggak pecah Dibuat cut crease pelan-pelan tahan nafas dan harus simetris Oke, pelan-pelan aja ya guys, ditarik menggunakan kuas gitu Tapi jangan lupa jangan tebel-tebel, kalau tebel-tebel nanti pecah guys Setelah itu bisa kalian blend Dan setelah di-blend baru di-shade menggunakan bedak padet Oke, ini bedak padetnya aku masih pakai LT Pro juga LT Pro-nya ini yang warna natural Atau shade 01 seri dark Jadi warnanya tuh kuning gitu Tapi terserah deh, boleh kalian isi yang warna putih Boleh yang warna kuning kayak gini juga Kalau aku sukanya yang warna kuning gini supaya terlihat natural Jadi nanti sama foundationnya tuh warnanya sama gitu loh guys Nah, supaya nggak pecah, caranya nanti bisa kalian tambahkan lem Tapi nanti itu step-nya di paling akhir Nah, setelah itu kalian blend lagi menggunakan warna yang sama Seperti warna dasar tadi ya guys, sebagai warna ujungnya atau warna sudutnya Supaya nggak patah gitu Nah, kalau udah ini baru ditambahkan lem bulu mata dari export Setelah ditambahkan lem bulu mata seperti ini Bisa kalian baurkan menggunakan jari jemari anda Supaya nggak terlalu ngeblok ataupun tebal Baru bisa kalian aplikasikan Ini yang Trio Shadow LT Pro Sherry Darling ya Disitu ada warna eyeshadow simmernya Bagus banget ini warnanya itu kayak putih-putih tulang gitu lah Nggak terlalu silver ya Jadi bisa untuk eyeshadow cut crease Nah, ini diaplikasikan menggunakan kuas kecil Supaya nggak berantakan kemana-mana Ini adalah teknik supaya cut crease anda itu tahan 24 jam Dan seperti ini hasilnya Sampai jumpa di video selanjutnya